halo halo assalamualaikum hari ini aku bikin yang seger-seger nih ini aku bikin shop ikan pandeng yang seweger banget ini khas dari kota ngresik ya yuk ikuti cara aku membuatnya nah disini aku punya ikan pandeng ini beratnya satu kilo ya sudah aku bersihkan dan sudah aku potong-potong kayak gini dan tak cuci bersih terus disini aku sediakan bawang merahnya 7 siung ini perbunguannya cuman aku iris-iris aja ya cukup simpel banget dan supaya nanti kuahnya itu tetap lebih bening ya jadi dipotong-potong gini aja nah yang sudah selesai lalu ini aku siapkan paham putihnya ini aku pakai tiga siung ya ini juga sama aku iris-iris gini aja nah terus aku pakai ini cabai rawitnya 5 biji ya atau opsional sesuai selera kalian aja ini 5 biji jadi aku potong agak gedean gini ya ini 5 biji cabai rawit ini udah terasa kok pedesnya jadi kalian sesuaikan dengan selera aja disini aku pakai kunyitnya sekitar 2 cm ya ini juga aku iris-iris nggak aku keprek nah cukup simpelkan masaknya terus disini aku pada lengkuas 2 ruas aku keprek jahenya juga 2 ruas juga aku keprek ya terus gini tomatnya satu buah ini cuma aku potong-potong gini aja gede-gede gini ya ini untuk penambah aroma seger ya nanti tambah seger nih sopnya terus ini bawang preknya aku pakai 4 batang ya ini nggak tahu ini tadi gimana belinya nih suamiku kok dapetnya hijaunya itu loh kok dikit lebih banget kayaknya dikasih barang sisa ini yang nggak papalah dipakai aja untuk penambah aroma ya dan jangan lupa ini daun sop atau daun seledri ya ini aku pakai dua batang entah iris-iris juga eh tiga batang ini ya Nah kalau ada ada sop nggak ada daun bawang nggak ada daun seledri nya tuh kurang pas Oh ya ini tadi lupa ya di awal ini asam jawanya aku rendem dulu sebentar untuk melarutkan ya nanti yang dipakai airnya aja dan ini bumbu yang diiris-iris tadi dimasukin ke air yang sudah mendidih ya ini masukin gini ini terus ini air asam jawanya ini tak saring dulu karena aku pakai airnya aja ini untuk nambah rasa asamnya supaya seger juga untuk mengurangi rasa amis ya dan kalau sudah mendidih pantangnya dimasukkan jangan lupa nunggu kuahnya mendidih supaya nggak amis ya soalnya kalau pandang ikan dimasukkan ke kuah yang belum mendidih itu nanti dia akan amis kuahnya itu amis nah ini tak masukin semua tunggu sampai dia mendidih lagi dan sedikit empuk ya Nah kalau sudah mendidih gini ini tak masukin seasoningnya ini tak masukin gula satu sendok teh garam satu sendok teh sama kaldu bubuk sekitar satu sendok teh ya ini tidak aduk rata semuanya sampai larut Hai ini dimakan siang-siang panas-panas gini swagger ini sop ini jangan lupa koreksi rasa karena ini kurang medok ya jadi aku tambah lagi seasoningnya kalian coba aja cek rasa kalau kurang tinggal ditambahin ya Nah minta ratakan dulu kayak gini ini sudah muantul nih guys nah untuk sesi terakhirnya ini tak masukin tomatnya sama bawang peri ya dan daun seledrinya ini terakhir ini tambah penambah aroma sedap ini nah cukup simpelkan masaknya dan cepet banget rasanya gurih asem seger oke pokoknya jangan lupa matiin kompor dan siap untuk di plating tuh seger banget nikmat gurih dan ini salah satu masakan yang sehat ya bagus untuk tulang Hai dimasak dan dimakan pakai nasi anget titim mantep ini nah thank you for watching and see you again on my next video bye-bye